2019 para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa kumitir ketika dilakukan eskavasi hasilnya sungguh mengejutkan struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinik talut sepanjang 187 meter semenjak itu arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini kemudian disusunlah hipotesis adanya dinik talut berukuran 312 meter x 250 meter yang mengenai bangunan inti yang saat ini berada di area makam 2020 Direkturat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan eskavasi di lokasi ini para ahli dan kapisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguat misteri situs kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi hijab peradaban dari Kota Raja Majapai kemudian di atas nge- gol tantæ a Bekal mulia Matabait Bekal penggit Pertanda was Anak Eng tusan benda Jati raja Jati raja Ini kita jalan-jalan sama teman-teman dari Surabaya pak Siapa pak Ibu Siapa namanya Dimitri Bapakmu namanya siapa Thomas Oh pak Thomas Pak Thomas dari Surabaya Iya Lagi jalan-jalan Dari Probolinggo mana nih pasukannya Pasukannya Dari mana pak Dari Probolinggo Pak Ucak Guru sekolah mana Ini guru SMP8 Ini guru matematika SMP8 Probolinggo Iya Oh iya Ini guru matematika siapa Saya Guru sejarahnya mana Guru sejarahnya Oh gitu Ini yang Oh penghasutnya ini Iya Ini dinding talut sisi timur Ini lanjut kesana Silahkan dilihat Iya Di sana ada sudutnya Ada sudutnya Dan kita Belum menemukan sudut yang Tenggara Ini nanti hari ini Kita memang sengaja akan mencocokkan Sudut Tenggara dengan barat daya Hasil eskavasi Selama kemarin Terus kita Memang untuk Memang untuk tahun depan kita Mengarahkan mencari sisi selatan Yang kemungkinan sudah rusak ya Tapi Kita coba cari sisa sisanya Oke Probolinggo juga Saya dari Surabaya Oh dari Surabaya Dari mana Dari Tadi Nggak Fotokopi Fotokopi Oh Wah 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 Oke Yuk kita lihat kesana Sebelah selatan Terus kita lihat ke Bagian barat Yang gerbang Yuk Banyak pisang Pisang itu Oh iya bener Itu pisang masih hidup aja itu Dari bulan Juni ya Oke kita ada di Sudut Tenggara Mencari Kenampakan permukaan dari Sulgur Bata di sisi selatan Mana Ton kita posisinya Ton Yang Yang Asensi ya Ini Oke Posisinya disini Mana Disini 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 ya Disini Oke Ini kalau ininya di Ini Oke Disitu Disini Disitu Sektor A Ini Terus Transisi Timur Ini Terus kita Bergerak dari selatan ini Ini Kita akan bergerak ke selatan Sampai Hasil Eskapasi Di sudut barat daya Terus itu ke Pitu gerbang Oke kita akan ke sana Sekarang kita posisi Disini Oke Ayo kita menyusuri Apa ada temuan Wah dia udah duluan itu Gak sabar aja Ayo Belusukan ya pak Ini tetap dengan rombongan Probolinggo Surabaya Malang Mana Malang Malang Selatan Nah ini juga Ini ada banyak Batuan Di selatan ini Ini baru dibajak Traktor Dan kita menemukan Boulder-boulder Tapi ukurannya kecil ya Terus ada Bata-bata juga Nah ini Ada konsentrasi Boulder Di selatan Ini kondisinya kayak gini Oke Ini 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 Ada batai ya Ton Ada fragment Bata Permukaan Yang dugaannya jalur Dari Talut Sisi selatan Masih Masih Ada Boulder Boulder Nah kalau di depan saya ini Boulder juga ini Boulder Sulawesi Oke Kenampakannya ini habis dibajak Jadi dia nampak Tapi yang di tanah-tanah yang ini juga Banyak sekali kita menemukan Boulder-boulder ukuran kecil ya Nggak sebesar yang di sektor A tapi Eh Seperti ini banyak Tuh Ukurannya Hmm Seginilah Terus yang paling kecil Yang paling kecil ya Segini Dan Rapat sekali Sisi selatan Kita menemukan ini Dan jalur Jalur paritnya Ada di Sini Terus Pohon pisang itu Tanah Oke Oh Bakaran Bakaran baru itu Jadi disini dulu tanahnya memang sama sama ini Cuma ini bekas dibikin patah Jadi Kayaknya seakan-akan sana lebih tinggi Tapi tidak aslinya sama Cuma Cuma Ya itu Linggan-linggan itu Yang kemudian mengurangi Nah itu penanggungan itu kelihatan sekali Apakah bawa itu dari penanggungan? Eh Kalau dari teman-teman geologi Pak Amin Widodo itu dari selatan sana Ororombo Oh Begitu Iya Jalan di batu Jalan Ororombo Aku tahu di batu Nah ini banyak kan Temukan Fragmen-fragmen Batah Jadi gini Waktu kita Mencari Jalur parit Keliling itu Kita juga Metodenya penelusuran seperti ini juga Nah ini untuk 2021 Kita akan menelusuri selatan Dan mencari Kenampakan Di permukaan Itu apa Wid? Kirain roti Nah ini banyak sekali Ya Ini kena bajak ini kayaknya nih Ya Baru aja Baru aja ini ya Nah Ini kayaknya ada Talut Sisi selatan yang Ambruk atau apa Terus kemudian Di dalam tanah Kena bajak Bermunculan Kalau jalurnya ini Pohon pisang ini Pohon pisang ini ya Tony ini Tony ngurutin Hipotesis Dugaan dari Jalur talut Sisi selatan Ya Memang dibutuhkan Sabaran Ya Gede sekali ya Hah Sama kan Karakter batanya dengan Talut Pas loh ini di tangan Ciekkkkkk Buat sama ini Oke Gitu ya Besok kita akan kerjakan yang sisi selatan Hah? Yang ini misalnya udah yang beneran Oh Yang sini berarti Yang sini berarti Yang sini berarti Oh berarti bener tau jalur bajak ini yang Ini Ini Agak nyerong emang Maksudnya gak pas kematan Kenapa gak kita coba test speed di sini ya Ini yang bata Coba besok Coba besok kita test speed yang di Bata-bata itu Kita cari tau dulu Pemiliknya siapa Agak nyerong emang disini Ini ya? Oh test speednya malah di sebelah itu Oke Besok coba tak cari tau Kita test speed tahun ini gak apa-apa kan sebenernya Dulu Coba tau nemu Yang masih utuh Jauh-jauh disuruh ke sawah Jauh-jauh disuruh ke sawah Kemalannya tengah saatnya Ya diikut pencarian kita ya Gak apa-apa ya pak Ya itu Sutur-sutur batanya Keliatan Nah ya ini pencarian kita bulan Juni tapi gak ketemu nih, rusak di dua lubang ini tapi nanti kita cari lagi deh lebih konsentrasi lagi di selatan tahun depan ya ini masih cili, gak pasir-pasirnya wad nah itu pasirnya kan sisipan ya ada lempung, kemudian pasir ini pasir sungai loh halus sekali ya itu sisipan kan terjadi ada alur jadi selatan kemungkinan talutnya jepul ini dikasih dari dinding selatan tapi memang terlihat mengalami kerusakan dan pasir jadi kelihatan pasir jadi ada banjir bandang banjir pasir yang kemudian dinding talut sisi selatan kemungkinan jepul di beberapa bagian tapi kita berharap menemukan yang masih utuh ya ya kita lihat malah sama pak Thomas sedang berdiskusi ya ini kita menemukan jalur talut sisi selatan tapi kita belum memastikan ada banyak bekas-bekasnya kita harus mengetahui sih 250 yang jel sisi membujur barat timur kemudian 312 melintang utara selatan eh kebalik barat timurnya 312 utara selatan 250 oke 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 kita sampai di sudut barat daya ini pencarian kita di barat daya sudah selesai ini sudah digambar sama teman-teman oke ini sana selatan barat ke sana timur ke sana dan sama ya ada pilar juga terus tapi kita tidak menemukan sudut karena mengalami kerusakan hal yang sama juga kita temukan di talut sudut tenggara sama persis oke ini kondisinya itu kondisinya dia mengalami kerusakan pernah digali atau ini terlihat ada lapisan sedimen batuan pasir campur kerakal dan kerikil cukup keras ini rata sampai ini dan sana lapisan lempung ini ada pit ya saya melihat ada lubang isinya lapisan kerikil dan kerakal ton ton toni kira nyari jodoh yang jatuh jodohnya harus ketemu ya ini jalurnya ini ini ada indikasi melebar ya seperti yang apa namanya sudutan yang timur barat laut ya mas ya iya arusnya kalau sudut sudut juga arusnya kan cekar gitu kayak bastion gitu ya agak menebal begitu bagian sudutnya ini ada indikasi di sini sih ya lihat itu dari situ ya hmm iya cuma gak tau nih nah namanya kerusakan kita lihat dinding sini oke sama nih sama yang di test pit posisinya kayak gini tapi dia muncul ya ini urukan baru ini ini urukan baru nih ini urukan baru terus naik dia kalau dia mengalami kerusakan itu dia nah ini bagian runtuhan ini yang dirusak itu kalau yang ini sampai kaki itu urukan baru itu perataan aja ini ya mungkin pernah diambil buat tanya ton toni gimana posisi yang sama antara 8 tetapkan pilihanmu 8 atau 12 10 mana di avensa kita posisi dimana sesuai gak dengan rekonstruksi saat jubisnya belum nantar nah ini lihat disini ini patah-patah ini yang udah tanda hidup kembali ini kan barunya kita disini udah nemu yang merah-merah ini kan berarti pas ini ya pas bukaan ini oke pas bukaan ini 8 dari 8 sampai 12 meter dari dari pohon itu oh pohon ini nah pohon itu tarik ke timur tarik ke 8 sampai 12 meter disini oke oke kita lihat gerbang ini lurus ini ada gerbang ya kita tiba lagi di barat di titik gerbang ini kondisinya setelah dirapikan nanti besok ya kita lagi rencanakan pengatapan oke oke terlihat dinding statigrafinya terlihat jelas terus kemudian keruntuhan terus kemudian pasir lagi itu pasir ya terus pasir ini sudah digambar didokumentasi untuk proses rekonstruksi jadi kita mengukur yang di kapur putih itu satu level terus satu level ya jalur putih untuk melakukan rekonstruksi itu yang garis putih kapur ini itu tingginya sama dengan yang garis kapur yang ada di dinding kalau misalnya teman-teman bisa melihat di dinding oke itu nanti sebagai upaya rekonstruksi kita berarti level kapur ini dia berada di garis putih itu sana lantai dia menurun oke jadi untuk masuk ke sini dia masuk ke melalui tangga sampai ke hamparan yang sini yang lebih tinggi sisi timur lebih tinggi daripada sisi barat oke gitu ya pelan-pelan nanti kita coba lakukan rekonstruksi dari bentuk bahan dan kenampakan dari stratigrafi kita gabungkan semua tapi ya memang gak bisa cepat ya nanti kita garis besarnya sudah dapat tapi detil-detilnya kita kerjakan secara pelan-pelan dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan gambarannya kita sudah dapat ini bagian pintu selebar 90 cm situ tangga utama dan itu teman-teman semua lagi berjajar nah kita atapi terus kemudian nanti kita kalau air saya juga bingung pasti akan terkenan cuma nanti saya konsultasi dengan teman-teman solusinya gimana supaya ini tidak terkenan apakah nanti ditalut ditanggul begitu kalau bukaan ini dia sekarang posisinya lebih rendah dari tanah sekitar yang ada di sini di lapangan ini oke nanti kita diskusikan sendiri solusinya mungkin alasan aku sahabat ArkeoVlog mau memberikan solusi silahkan nanti saya akan baca komentarnya ya ini di trans 7 sisi tengah sudah di fotogram editri sudah di dokumentasi sudah di gambar kasar terus ini nanti minggu ini kita analisis terus kita akan coba hitung untuk pengatapan sementaranya supaya ini tidak terkena panas hujan cuma kalau tergenang ya gimana gak ada pilihan lain ini ini posisinya berada lebih rendah daripada tanah sekitar untuk menghindari genangan ya memang harus diatapi sehingga air hujan itu bisa jatuh ke kanan ke kiri tidak ke bagian tengah tapi kalau air tanah kemudian airnya jadi naik karena pas musim hujan meresap itu ya memang akan terjadi seperti itu tapi untuk ke depan tentu kita akan memikirkan bagaimana penataan lingkungan yang lebih sporsif misalnya dilakukan merendahkan tanah sekitar dan sebagainya gitu ya kalau posisi talut di segini ya terus kemungkinan maka potensi masih ada misalnya bangunan itu masih bisa ditemukan di area dari talut barat sampai sektor iya karena 6 hektare butuh waktu butuh tenaga dan butuh dana yang besar hehehe 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 oke kita ke barat sudut barat laut oh pekerjaan eh situs kumitir masih cukup banyak ya koordinasi dengan pemerik lahan mengambil kesepakatan kesepakatan kemudian eee melakukan penggalian menampakkan talut yang masih ada di tanah dan ada bangunan apalagi di bagian tengah hmm talut ini aja kita masih belum mengejar ya yang ke arah timur ini sudut barat laut hmm PRnya masih cukup banyak dan butuhkan pemikiran yang hehehe cukup melelahkan jadi hmm diharapkan diharapkan para sahabat arkeoflog bisa memahami besarnya dan rumitnya kegiatan yang kami kerjakan saat ini juga mengingat cukup luasnya area yang kita kerjakan saat ini oke review sektor A sekarang kita tadi sudah membuka penyekat-penyekat atau pematang ya kita sudah mengangkat membuang pematang sana sehingga nampak posisi level border border terus kemudian kita tarik dari sini ya begini kenampakannya oke ini batas sutur batas kemudian border eh hampir sama seragam ukurannya tapi yang aneh itu yang di atas itu dia lebih besar ya nah seperti level ini dia lebih besar tuh nah ini sengaja tanahnya kita tidak hilangkan supaya mendapatkan gambaran yang berguna siapa tahu ini berasosiasi dengan yang border yang besar ini berasosiasi dengan yang sekarang ini terus dengan yang sebelah sana itu oke ada tapi yang bagian bawah juga kelihatan dengan border dengan nah dengan sutur bata nampaknya begini oke sekat ini juga sudah kita hilangkan ya sekarang kelihatan lebih jelas ya nanti ini tadi tidak selesai nanti akan diteruskan tapi itu kita akan beberapa bagian kita tetap pertahankan karena akan berguna untuk proses interpretasi jadi yang setelah kemarin terakhir kita melakukan perekaman terus kemudian ketika pematang ini dihilangkan kita masih punya dokumentasi saat pematang-pematang ini masih berdiri karena apa karena stratigrafi dari ini juga menjadi bagian kita menganalisis atau lapisan tanah kondisi pecahan-pecahan bata ini yang ada di dinding ini juga merupakan membantu kita menganalisis apa yang terjadi nah seperti ini dia kondisi awal ketika ditemukan 50 cm dari permukaan tanah asli ini tanah asli ini tanah asli sebelum digali kemudian kita menggali sedalam 160 cm ketemu border ketemu tatanan bata tatanan bata yang kemarin itu membentuk sudut dan disana kita ketemu sama Mbak Linda dan Fidi masa ketemu border sama tatanan bata aja jadi ya Mbak Linda ya bukan Mbak Indah Mbak Linda gitu kemarin banyak ditanyain Mbak Linda oke ini posisi juga ada ini batu yang berada di atas batu under seat yang menarik yang menarik saya nanti bawa teman-teman kesana bahwa tidak semua bagian dinding itu tidak berguna seperti yang saya sudah bersihkan di bagian di bagian mana ya saya lupa oh itu oke ya oke bagian ini penting menurut saya statik gafi ini bagaimana hubungan sutur bata sutur bata ini yang bagian barat ya dengan seberapa tinggi dia bata terakhir bata terakhir kemudian menarik kita menemukan batu putih berbentuk persegi terus batu under seat ini bagian ini tidak akan saya hilangkan kalau ini kita bisa hilangkan nanti kita akan besok akan melihat ini terbuka menyatu ya matang-matang itu besok kita akan buka terlihat jelas ini kita juga buka buka-buka sehingga kita bisa melihat hamparan dari bangunan ini sementara ukurannya wah wah ukurannya ke sini berapa 20 meter 18 kali 24 lupa 18 kalau saya ingatku 18 dari lebar utara selatan 18 lebar memanjang ke belakang 24 meter sampai sektor C pelan-pelan kita akan nampakkan kita akan buang kematangnya sehingga kita bisa lebih mendapatkan gambaran yang lebih baik seperti ini view nya bagaimana struktur bata dinding ini dinding dinding lantai bata dengan border setelah kita buka semua pematang kita akan melakukan analisis terhadap bangunan di sektor A jadi sementara begitu kita akan buka ke sana terus ya sampai ujung oke begitu sementara untuk update sektor A Basrid mau kemana baru jam berapa baru jam 5 ya 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 kemudian Terima kasih.